ini berbahaya lagi dan lagi penipuan digital surat undangan pernikahan.apk ini pelakunya sih itu lagi atau bukan ya ini berbahaya bukan cuman untuk manusia tapi berbahaya juga bagi teknologi kita di Indonesia terlebih yang lagi berkembang udah pasti ya disini yang korban bukan cuman manusia tapi teknologi juga jadi korban nah gua gak sudi sebenernya melihat hal-hal beginian disalahgunakan sama orang-orang yang mengerti teknologi memanipulasi pikiran orang awam ya entah itu pake kiriman apk lah pura-pura ngirim surat undangan pernikahan digital kami harap kehadirannya katanya gitu ngirim apk udah aja terus ditanya ini siapa? silahkan dibuka agar lebih jelas dan kenal kakak masa iya pake kakak? silahkan dibuka kakak supaya lebih kakak? kakaknya pake capslock tadi pake kecil gua kira kartu keluarga anjir kakak supaya lebih jelas dan tau saudara atau bukan mana ada orang bego kayak anda ya ini kata target korbannya mana ada orang bego kayak anda masih ke-keh liat tuh bro silahkan dibuka agar lebih jelas udah mah otaknya dungu udah menipu dosa ya kan masuk penjara bodo wah udah ini mah kewalahan ini mah bener ini manusia otaknya kewalahan ini yang ngirim-ngirim beginian tuh kewalahan udah gak tau hidupnya mau dikemanain gitu udah gak ada isinya ini jadi intinya buat kalian yang belum tau ini yang lagi viral yang mana sebenernya dari dulu pun skema ini udah ada pengiriman-pengiriman apk gak jelas oke link-link gak jelas via chat whatsapp via email via sms via telepon mulai dari yang namanya social engineering yang mana videonya udah pernah gua bikin juga di youtube gue tentang kurang lebih gimana skema social engineering itu bisa berakhir tragis bagi korban sebenernya dengan skema yang paling dasar pun korban bisa kena dan gak cuman metode satu doang gak itu ada banyak ya metodenya ada yang dari whatsapp ada yang dari telepon ada yang meyakinkan-meyakinkan kayak begitu-begitu ya sekte lah kita bilang mereka tuh sekte gobles gitu ya ini pengiriman apk surat undangan pernikahan digital udah gak logis makanya si korban pun udah bilang mana ada orang kayak orang bego kayak anda gitu kan ya ya ini udah bagus korbannya tidak mengklik mungkin ya udah ngerti cukup ngerti cuman masalahnya kan banyak yang tidak mengerti pak nih liat disini modus penipuan baru klik link undangan pernikahan di whatsapp tabungan bisa ludes sama skemanya mengirim sebuah link atau mengirim sebuah apk aplikasi gitu ya yang kalau dibuka sama lu ntar bakal buy gitu kurang lebih apalagi kalau kita low permission atau kita yes yes tiba-tiba iya iya klik 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 buy buy tolong bermain data sekali lagi berhati-hati ya kalau ada input data kalau ada daftar sesuatu di website yang gak begitu jelas websitenya itu website apa atau aplikasi atau apa kayak gitu tolong diperhatikan dulu kredibel atau tidak itu softwarenya aplikasinya produknya gitu ya lihat disini ada berita lanjutan lagi waspada modus penipuan baru undangan digital berujung saldo terkuras ya kalau dibaca kalau ada yang kirim undangan pakai nomor whatsapp tidak dikenal minta dibuka link jangan dibuka saya jadi korban uang di tabungan habis semuanya oke ada berita berikutnya juga grup keluarga harus tahu modus penipuan baru sebaru link undangan nikah rekening tabungan bisa dijebol penipuan baru klik link undangan nikah di whatsapp duit lenyap semuanya kayak gitu uang saya rp14 juta dalam rekening sekarang hanya tersisa 25 ribu rupiah saja ini ya gua gak bisa banyak apa ya kasih tahu secara teknis apa yang terjadi di dalam apk nya tapi kurang lebih kalau kalian pengen tahu seputar skemanya seperti apa kalian bisa cek tonton videonya ada disini nih atau klik linknya di deskripsi itu link beneran youtube bisa dipertanggung jawabkan link gue ya jangan trust isu gitu bro gua gak akan kirim lu link yang sembarang aneh-aneh gak akan ya gak akan kecuali kalau gua kasih catatan disitu bro kalau mau tes-tes link iseng silahkan di klik kalau tapi kan ini gak untuk edukasi ya bukan untuk jail-jailan oke di video pertama gua bikin gimana caranya si target itu bisa masukin username dan juga password dan segala macemnya supaya gua bisa tahu passwordnya apa dan gua bisa masuk ke dalam emailnya ataupun akun-akun tertentu yang dia inputkan disana dan itu skemanya kurang lebih kayak semacam piecing disebutnya kalau di dunia teknologi kurang lebih kayak gitu dan di video yang kedua juga kurang lebih sama dengan metode yang kayak gitu juga cuma beda skemanya aja dimana nanti ketika user itu klik link yang gua kirim handphone yang dipakai sama si target itu bisa gua lacak lokasinya dan juga bisa gua lihat kameranya langsung walaupun dia gak nyadar kameranya sedang kebuka atau enggak gitu kurang lebih ya jadi pelajarannya kalau ada hal-hal yang kalian tidak tahu tidak usah dicari tahu gak usah di klik cuekin aja terlebih untuk link yang aneh-aneh terlebih untuk APK yang tiba-tiba datang terlebih untuk nomor WhatsApp atau nomor siapapun itu yang lu gak kenal gak usah lu telusurin biarin aja cuek nah sebenarnya buat penipu gua punya tips kalau lu pengen kaya dari jalur teknologi ya gak harus yang kayak beginian bro ada banyak yang lu bisa kulik supaya lu bisa dapet penghasilan banyak tujuan lu udah jelas ini tuh untuk cari duit gede ya enggak bro kalau mau bisa ngobrol ya bisa ngobrol bisa gua kasih solusi biar lu bisa dapet cuan mau berapa mau ratusan juta dari teknologi itu bisa bro bisa sayang gitu bro ya ini anda sayang tolong lah gua heran banget sih gua gak tau juga ini kok bisa gitu kepikiran yang kayak begitu-begituan si gobles tuh ya menipu orang awam dengan hal-hal receh seperti ini ya dimana kalau si gobles itu punya data seribu orang dikirim template seperti ini chatnya ya mereka tinggal berharap aja mungkin dari seribu orang ya taruh lah 10% nya yang ngeklik gitu kan yang ngebuka ya mereka dapet lumayan tujuan kan kayak gitu ditambah lagi efek teh pas yang ngeklik ternyata dia saldonya banyak direkeningnya dia dan di kuras habis gitu jadi mungkin kalau saran dari gue mungkin dari pemerintah bisa masukin kurikulum baru ke apa ya ke teknik informatika ke jaringan atau bahkan teknologi itu dijadikan kurikulum dasar untuk pembelajaran di semua di semua program bidang bidang sekolah gitu misalnya mau anak IPS mau anak IPA mau anak TKJ informatika anak marketing itu ada ada fundamental dasar tentang security di ranah digital gitu kurang lebih kayaknya harus ada itu sih ya kalau ada sih ya gue bersyukur banget ya kalau anak gue udah gede mereka seenggaknya bisa tau fundamentalnya tapi sih kalau anak gue kan ada gue jadi gue yang kasih tau dia sini nah tolong hati-hati kalau hidup ya kalau hidup di internet tolong hati-hati gitu kurang lebih tapi buat orang yang di luar sana yang gak ada circle seputaran teknologi ya pasti butuh sekolahnya gitu secara fundamental dasar atau kayak kursus gitu kan males banget kalau kursus bro orang biasa untuk mengetahui hal-hal gini tidak ada tujuan apa ya namanya T untuk mencari benefit ya kecuali dari keamanan dirinya kayaknya untuk kursus kayaknya sayang banget ngeluarin uang gitu misalnya 2 juta untuk kursus seputar security digital atau apa kayak ya mungkin harusnya sih ada seminar-seminar tentang security digital nanti di Indonesia mungkin akan ramai masif gitu tentang security digital dan segala macam gue gak tau sih perkembangannya sejauh apa sampai saat ini yang jelas ini butuh dipublish ke masyarakat supaya tahu bahwa yang gini-ginian itu sebenarnya dasar karena di dalam teknologi itu selalu awalnya itu dari pola ya ntar dari pola masuk ke gimana caranya software yang udah kita bikin pola tersebut bisa digunakan oleh si targetnya nah kalau targetnya pakai pola yang ABCDFG dia akan kena kalau targetnya pakai pola yang Z kayaknya itu target gak akan kena jadi sebenarnya ada banyak pola ada pola yang menjerumuskan ada pola yang tidak menjerumuskan cuman ini kan menjadikan citra kita sebagai seorang penggiat teknologi apalagi seorang developer entah itu web developer mobile apps developer atau yang berkecimpung di dalamnya itu kan jadi ada trust issue gitu ya kemarin gue kirim apa tuh namanya teh link di instagram ya kan video baru youtube gue upload gitu terus gue share linknya dan gue pakai yang namanya link TW disini ini pakai ini generate youtube.com misalnya apa gitu kan youtube.com nah si link yang gue share itu dari sini sebenarnya yang tujuannya kurang lebih supaya make your youtube link open directly into your youtube app kurang lebih kayak gitu jadi walaupun ini beneran maksud gue tuh supaya pas lu klik link di instagram gue tuh langsung arah ke aplikasi youtubenya langsung nonton video gue tanpa harus lewat browser gitu ya pakai ginian tapi kan jadi trust issue pak jadi pada ketakutan ditambah lagi konten gue ada yang tentang skema hacking skema hacking dan ditambah lagi gue pernah jahil waktu itu kan tapi kalaupun jahil kan gue bilang ini link berbahaya jangan di klik kalau gak berani gue bilang ini untuk edukasi aja atau kalau penasaran ya silahkan dicoba gitu-gitu kan jadi ya gue udah mention dulu di awal kalau memang linknya itu link berbahaya gitu nah kalau yang beginian caranya seperti apa bang untuk bisa tahu bahwa ini bener dan tidak ya udah cukup itu mah dari apa ya dari kitanya aja gitu kayak gimana lagi dan gak ada gak ada yang bisa kita lihat dalemennya tuh gak bisa kecuali kita buka dulu kan kayak gitu jadi intinya yang pertama kalau ada nomor whatsapp yang aneh-aneh gak usah lah nomor whatsapp yang gak kenal udah cuekin aja kalau ada sms gak kenal cuekin kecuali dari ke FC dan kayak gitu-gitu mungkin ya tapi bahkan bisa aja dari yang gitu pun dimanipulasi gitu jadi ntar namanya siapa padahal mah bukan itu bisa juga terjadi jadi ya tetep lah di dunia teknologi sekarang udah mulai berbahaya tolong kalian jaga diri masing-masing aja gue cuma bisa sedikit memberikan apa ya bukan arahan bukan saran bukan apa juga ini mah informasi aja bahwa yang gini-gini tuh berbahaya ya bisa merembet kemana-mana kalau pengen tau skema-skemanya seperti apa kurang lebih ada 3 video gue yang bisa kalian cek langsung di youtube gue ada 3 tuh skema bongkar bongkar-bongkar hacking-hacking kayak gitu itu untuk kebutuhan edukasi secara dasar supaya kalian semua tuh sebenernya bisa tau gitu apa yang terjadi di balik layar dan disitu gak terlalu banyak bahas teknis general universal bahasa manusia sampai jumpa video berikutnya bye-bye tetep hati-hati ya